Selamat datang di channel Putra Rito Yan Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar aplikasi PHP Red Studio Nah kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan barcode di halaman atau di aplikasi PHP Red Nah disini saya akan menggunakan salah satu proyek yang sudah saya buat sebelumnya Nah ini jadi teman-teman bisa mengimplementasikan di proyek yang teman-teman miliki Nah sebagai contoh disini saya akan menampilkan data barang ya sebagai contoh seperti ini Nah teman-teman perhatikan disini data barang berupa kode barang, nama barang, dan harga Nah disini saya akan mengubah kode barang ini menjadi tampilan barcode Nah pertama-tama untuk bisa menampilkan atau membuat barcode di aplikasi PHP Red silakan teman-teman mendownload font untuk barcodenya terlebih dahulu Nah untuk font mendownload barcodenya ada di deskripsi ini ya untuk linknya silakan teman-teman download sendiri Nah perhatikan disini kita akan mendownload barcodenya ya silakan pilih yang ini ya yang all saja ini kita klik akan terbuka tampilan sebagai berikut nah ini adalah font barcode yang kita gunakan untuk diimplementasikan di aplikasi PHP Red nah selanjutnya klik kanan lalu pilih simpan sebagai atau save as ya nah kemudian teman-teman arahkan di folder project tempat teman-teman membuat aplikasi PHP Red nah misalnya di exam ya di htdocs kemudian saya akan simpan di folder ini ya project saya yang namanya laundry nah kemudian letakkan di folder asset nah lalu buat nama folder baru disini kita namakan menjadi barcode ya nah seperti ini nah kemudian tekan saja simpan atau save nah sekarang kita akan lihat hasilnya barcode nya sudah berhasil disimpan atau di download ya nah seperti ini nah kemudian kita kembali ke aplikasi PHP Red nah di aplikasi PHP Red ini kita perlu menghubungkan barcode yang sudah kita download dengan aplikasi atau project PHP Red yang kita buat saat ini nah langkah yang pertama kita buka project explorer bagian yang ini ya kemudian pilih folder app nah lalu pilih view nah setelah itu pilih partial ya folder partial nah di bagian ini teman-teman silahkan pilih app header.php di klik ya sampai muncul kode editor sebagai berikut nah di bagian baris pertama silahkan teman-teman tuliskan sintak atau baris program sebagai berikut nah seperti ini ya contoh penulisan atau sintak yang kita gunakan untuk memanggil barcode yang telah kita download nah ini adalah di folder aset di dalam subfolder barcode nah ini adalah nama filenya jsbarcode.al .min .js ya javascript nah seperti ini silahkan teman-teman tulis nah ini juga untuk mempermudah saya lampirkan di link deskripsi ya pastikan untuk penulisan sintak programnya sudah benar dan tempat kita meletakkan file jsbarcode.al .min .js ini sudah tepat ya yaitu berada di folder aset dan kita buat nama untuk subfoldernya adalah barcode nah seperti ini ya nah jika sudah benar seperti itu selanjutnya ini teman-teman dapat okekan saja nah kemudian silahkan teman-teman kembali ke halaman atau menu page nah disini kita akan gunakan salah satu tabel atau data yang akan kita buat barcode nya nah silahkan pilih list pack lalu di halaman atau di bagian list pack field nya pilih salah satu field yang akan kita gunakan sebagai contoh saya akan menggunakan kode barang ini ya nah kita pilih kode barangnya nah kemudian pada bagian field properties nya silahkan di bagian display tipenya disini teman-teman ubah menjadi custom kemudian di bagian custom code nya silahkan titik 3 ini kita klik nah kemudian kita akan masukkan kode program sebagai berikut di baris pertama kita akan buat kode program nya seperti ini swg id barcode kemudian di baris yang kedua kita akan panggil field yang akan kita gunakan nah disini kita akan tampilkan adalah field kode barang nah ini teman-teman harus sesuai dengan field yang teman-teman buat pada table ya jadi tidak boleh salah untuk bagian penamaan field nya karena disini saya menggunakan kode barang maka disini saya akan buat menjadi kode barang nah kemudian selanjutnya kita pilih oke saja dulu ya lalu kita pilih preview nah seperti ini masih belum terjadi apa-apa ya belum muncul untuk barcode nya nah kita kembali lagi ke page lalu pilih custom code untuk kode barcode nya ya klik titik 3 ini nah silahkan teman-teman kembali ke halaman teman-teman mendownload barcode tadi nah apabila masih muncul halaman seperti ini silahkan teman-teman kembali lagi ke halaman utama nah disini teman-teman bisa perhatikan beberapa contoh kode barcode yang bisa digunakan nah misalkan kita akan gunakan bagian yang ini ya ini kita copy nah kita copy seperti ini kita salin lalu kita letakkan kembali di bagian kode editor nya nah kita paste disini saja nah kemudian pada bagian kode program yang telah kita copy tadi letakkan di awal programnya script seperti ini ya script nah kemudian di bagian akhir teman-teman wajib menutup script tersebut ya seperti ini nah jadi script nya dibuka terlebih dahulu lalu kita tutup di bagian ini nah kemudian silahkan untuk bagian php echo data kode barang ini ini teman-teman pindahkan atau timpa di bagian 1, 2, 3, 4 ini nah ini kita ubah ya atau kita ganti nah seperti ini ya supaya nanti variable data ini akan berubah menjadi barcode setelah itu pilih ok selanjutnya pilih preview ya oke seperti ini ya teman-teman barcode nya sudah bisa ditampilkan di halaman list page nah kalau seperti ini kan teman-teman bisa lihat sendiri barcode nya untuk garisnya ini terlalu tebal ya nah di bagian ini kita masih bisa merubah atau mendesain kembali ya caranya kita akan mengganti tipe barcode yang kita gunakan nah disini kita kembali lagi ke halaman dimana kita mendownload barcode kemudian scroll ke bawah ya disini ada pilihan option nah untuk format disini dapat kita gunakan misalkan yang auto ataupun yang code 128 nah sekarang kita akan coba gunakan yang code 128 kita akan lihat hasilnya kita copy seperti ini kemudian pilih page lalu pilih kode barang kemudian pilih custom code nah di bagian format ini silahkan teman-teman ganti menjadi code 128 kita oke lalu pilih preview nah sekarang tampilannya seperti ini ya nah kemudian kalau misalkan kita ingin mengganti warna kita dapat melihat di bagian option ini ya nah untuk warna misalkan jenis huruf kemudian teks aling juga disediakan disini ya misalnya untuk warna ya disini kita akan terubah menjadi ini ya warnanya yang ini kita gunakan ini saja kita coba ya kita pilih page untuk line color seperti ini kita oke lalu kita preview nah sekarang hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini ya kemudian kita juga bisa merubah dengan beberapa pilihan ya misalkan untuk lebar dan juga tinggi ya misalkan disini lebarnya 2 kemudian tingginya 100 kita akan coba ya seperti apa hasilnya lebarnya lebarnya 2 tingginya 100 ya nah seperti ini ya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri baiklah sampai disini dulu materi terkait bagaimana menampilkan barcode di halaman aplikasi PHP Red jika ada pertanyaan dari teman-teman semua silakan bisa ditanyakan di kolom komentar pada video ini atas perhatian teman-teman semua di ucapkan terima kasih